Pedang Pusaka Dewi Kahyangan Jilid 26 Air matanya masih berderai bertapa berharapnya dia agar Jipek-peknya mengatakan lukanya tidak seberapa parah Tetapi Gihwatu mengatupkan mulutnya rapat-rapat sepasang alisnya bertaut ketat dia tidak mengatakan apa-apa Hui hujan tidak dapat menahan perasaan hatinya yang khawatir Jipek bagaimana apakah Yoksiang Kong masih bisa tertolong? Gihwatu mengangkat sepasang pundaknya Keadaannya masih sulit diraba Orang yang terkena serangan Huiyantus Milyeyan di antara sepuluhnya Sebetulnya D.L.A. ingin mengatakan sembilan di antara sepuluh tidak tertolong lagi Tetapi melihat kekhawatiran ibu dan anak itu Tanpa sadar dia tertegun suatu ingatan melintas di benaknya D.L.A. menghentikan ucapannya dan merenung sejenak Kemudian dia baru melanjutkan kembali sembilan di antara sepuluhnya mengalami hal yang beda Luka mereka terlihat parah di dalam namun ringan di luar Tetapi Yoksiang Kong ini justru terbalik Tampaknya luka yang dideritanya justru parah di luar ringan di dalam Kemungkinan besar ketika tenaga dalam Huiyantus Hauwe Leng Senin Bu baru mengenai dirjanak muda ini Dia sudah menariknya kembali sehingga urat dalam tubuhnya tidak sampai terbakar Jipek, pek, maksudmu luka yang Yoksiang Kong alami tidak terlalu parah Tanya Huife Icin penasaran Kalau ditilik dan keadaannya, sulit dikatakan seharusnya isi perut Yoksiang Kong ini tidak terhantam Tenaga yang keras tetapi jantungnya berdetak lemah Pernafasannya juga kurang lancar seperti seseorang yang darahnya mengalir dan arah yang berlawanan Darahnya mengalir dan arah yang berlawanan? Berbahayakah keadaan seperti yang Jipek, pekatakan itu Tanya Huife Icin Kalau darah mengalir dan arah yang berlawanan, kemungkinan isi perutnya juga ikut terluka Tapi loh hanya mengambil kesimpulan dan keadaannya ketika terkena serangan tersebut Sahut Gihwatu, Jipek, tadi mengatakan bahwa hantaman telapak tangan Hauwe Leng Sen Bu tidak seberapa keras Bukankah halir berarti bahwa luka yang dialami Yoksiang Kong ini tidak terlalu parah Tanya Huihujin Tidak salah, sahut si Hauwe Leng Sen Bu tidak dapat disamakan dengan ilmu lainnya Justru karena dia turun tangan tidak terlalu keras Maka Yoksiang Kong ini masih mempunyai setitik harapan kalau Hauwe Leng Sen Bu mengerahkan segenap Tenaganya, loh yakin saat itu juga jiwa bocah ini sudah melayang Jipek kalau begitu dia masih bisa tertolong Tanya Huihujin kembali Sulit-sulit Gihwatu menggelengkan kepalanya perlahan kemudian dia mengulurkan tiga jari tangannya ke atas Dalam dunia ini hanya ada tiga care untuk menolong orang yang terluka akibat serangan Hauwe Yantu Apa ketiga care itu Tanya Huihujin? Yang pertama tentu saja kembali ke asalnya Hauwe Leng Sen Bu mempunyai semacam obat yang dimamakan Hauwe Leng Tan Obat ini khusus untuk menyembuhkan luka racun akibat Hauwe Yantu Tetapi kalau dia sampai hati melukai Yoksiang Kong, tentu dia tidak sudi mengeluarkan obat itu untuk menyembuhkannya Bagaimana dengan care yang kedualannya Huihujin? Pak Hai Ting Hun San atau Bubuk Penyebar Hawa Dingin dan Lautan Utara Obat ini juga merupakan salah satu obat yang khusus dibuat untuk menyembuhkan berbagai jenis luka akibat racun api orang yang terserang Tai Yang Sinkang sekalipun Masih bisa disembuhkan dengan obat tim Namun selain jaraknya yang terlalu jauh dan memerlukan waktu yang lama dalam perjalanan Belum tentu pihak perguruan itu bersedia menyumbangkan obat langka ini untuk kita Kedua macam obat ini sama sutitnya untuk didapatkan Jipek Tadi kau mengatakan seluruhnya ada tiga care Bagaimana dengan yang terakhir itu tanya Huihujin? Kecuali kedua macam obat itu, care ketiga untuk menolongnya hanya dengan jarum mas titik Huihujin dapat merasakan bahwa kata-kata yang diucapkan Chi Hwatsu masih ada kelanjutannya Tetapi dia seperti ada ganjalan hati sehingga berhenti di tengah jalan Kalau memang tidak ada care lain lagi terpaksa memohon pertolongan Jipek untuk mengobat Mia dengan jarum mas Kata Huihujin Gihwatsu menggelengkan kepalanya Mengobati dengan care menusukan jarum mas melalui jalan darah Memang dapat mengurangi racun api di dalam tubuhnya otomatis jiwanya dapat dipertahankan Tetapi, ayah dengan care demikian, hawa murninya akan membuyar seluruh tenaga Dalamnya akan musnah dan mengalir keluar tanpa dapat dibendung Dan akan menjadi manusia biasa serta tidak bisa belajar silat lagi seumur hidupnya Mendengar ucapan Gihwatsu, tanpa sadar tubuh Huihujin tergetar air matanya mengalir dengan dras Ibu, hal ini mana boleh terjadi Jipek-pek Aku mohon kepadamu cobalah pikirkan Care yang lain, ratapnya pilu Tentu saja Gihwatsu juga dapat melihat adanya hubungan antara Yoksiang Kong ini dengan keponakannya Dia menggelengkan ke patah perlahan-lahan Meskipun ada obat mujarab, tapi keduanya sulit didapatkan Satu-satunya jalan hanya mengurangi racun dengan tusukan jarum mas Huihujin merenung sekian lama akhirnya dia mengambil keputusan Aku akan mencan Huihujin yang denginkannya adalah Sipkim Kiam Kalau aku membawa Sipkim Kiam untuk ditukarkan dengan Huihujin, tidak mungkin dia menolaknya Mendengar ucapan ibunya kesedihan Huihujin agak berkurang Ibu, aku juga ikut Teso, kau ingin menemui Huihujin? Sipkim Kiam ditukarkan dengan Huihujin Sebetulnya apa yang terjadi tanya Gihwatsu penasaran Huihujin langsung mencintakan bagaimana Huihujin menculik Huihujin dan memintanya menyerahkan Sipkim Kiam Kebetulan Yoksaochun datang dan Bucing atas perintah Songloyacu Untuk mengantarkan pedang tersebut Dan bagaimana anak muda itu berkeras mewakilinya menemui Huihujin Sampai terjadi pertarungan di antara mereka Gihwatsu mendengarkan dengan penuh perhatian wajahnya agak berubah setelah cinta itu selesai Kong Tong Pai benar-benar menghina kita di daerah Huiyang Pai Dia berani menculik orang dan dijadikan sebagai jaminan benar-benar tidak memandang sebelah matel Terhadap Huiyang Pai kita Mari, lohu temani kau menemui wanita itu serugi huat tu marah Jipek harap jangan mengumbar amarah sekarang Yoksiang Kong sedang terluka parah Kita memerlukan Huiyang Tanya yang terutama saat ini adalah menolongnya Lebih baik kita serahkan saja Sipkim Kiam untuk ditukarkan dengan Huiyang Tan mengenai hutang periutang ini Pihak Kong Tong Pai yang memulainya terlebih dahulu Tunggu sampai Chuoho pulang baru kita minta keadilan dan mereka Gihwatu menganggukan kepalanya berulang kali Untuk sementara ini memang hanya satu pilihan kita Baiklah urusan ini jangan ditunda lagi kita berangkat Sekarang juga Hui Hujin segera melepaskan Sipkim Kiam dari pinggang Yok Sao Chun Kemudian dia membalikan tubuhnya Fai Chin, kau jangan ikut luka yang didenta Yoksiang Kong Demikian parah lebih baik kau di rumah menjaganya Katanya kepada Hui Fai Chin Hui Fai Chin menolahkan kepalanya memandang ke arah Yok Sao Chun Yang terbaring di atas tempat tidur Sepasang matanya terpejam rapat nafasnya Semakin melemah air matu gadis itu mengalir semak jendras Dia mengusapnya dengan sehelai sapu tangan yang dikeluarkan Dan selipan ikat tinggangnya Dia merasa ucapan ibunya memang benar oleh Karena itu dia menganggukan kepalanya Jipek, mari kita berangkat Ajak Hui Hujin Tangan di huatu mengelus-elus jenggotnya Semban metangkah keluar bersama Hui Hujin Hui Fai Chin menjaga Yok Sao Chun seorang diri Kepalanya tetap ditundukan air matanya Masih juga mengalir Si Ochu masuk dengan teh hangat di atas baki Si Ocha minumlah teh hangat ini Katani dengan suara berbisik Hui Fai Chin sama sekali tidak mendengarkan wajahnya Letakkan saja di atas meja Sahutnya lirih Si Ocha Hui Fai Chin tidak memberinya kesempatan untuk berbicara lebih lanjut Kau keluar saja hatiku sedang resah Si Ochu tidak berani berkata apa-apa lagi Diam-diam dia mengundurkan diri dan kamar itu Hui Fai Chin mengangkat cawan teh dan meminumnya seteguk Tiba-tiba dan luar jendela terdengar suara Tok dan segan semar meluncur masuk mengarah ke tempat tidur di mana Yok Sao Chun terbaring Hui Fai Chin terkejut sekali dia segera mengawaskan penglihatannya Yang meluncur masuk melalui jendela rupanya sebatang priau yang berkilauan Untung saja timpukan lawan tidak tepat sehingga melesat kira-kira tiga cun dari tenggorokan Yok Sao Chun dan menancap di tiang kayu tempat tidur Hui Fai Chin menjadi panik dia langsung berdiri dan menyambar pedang pusakannya Siapa teriaknya lantang sepasang kakinya menutul Dengan jurus Hang Yan Chuang Lian, burung camar menembus tirai Dia menerobos keluar lewat jendela Di luar jendela terdapat sebuah taman kecil di sana ditanam berbagi macam pohon dan bunga Dahan dan gedaunan tumbuh subur ketika Hui Fai Chin menerobos lewat jendela Dia melihat bayangan sesosok tubuh yang melesat ke atas tembok dan menghilang di batiknya Mana mungkin Hui Fai Chin sudi melepaskan orang itu begitu saja Kakinya menghentak tubuhnya mencelat melewati tembok taman dan secepat kilat dia mengejar matanya segera mengedar Tampak bayangan orang itu sudah melesat melalui dua atap bangunan bertingkat ke arah timur Hui Fai Chin menghimpun hawa murninya lalu dengan mengerahkan ginkang dia melesat ke depan Kemudian dia mengikuti gerakan orang itu yang mencelat ke atas atap Bayangan itu sudah melayang turun kembali dan sedang berlari di tanah kosong Hui Fai Chin mengejar dengan ketat dia tidak mau ketinggalan oleh bayangan tersebut Dengan demikian terjadilah pengejaran yang seru Bayangan itu rupanya sangat cerdik Dia selalu menyelinap di celah yang gelap kemudian muncul Fagi di bagian yang lain Kurang lebih tegali sudah ditempuh oleh Hui Fai Chin Tempat itu tidak jauh dan kota Hui Fai Chin sadar bahwa akan sulit baginya untuk mengejar orang itu Apabila dia menuju kota karena di sana terdapat banyak rumah penduduk Yang dapat dijadikan tempat persembunyian di percepatnya langkah kakinya Akhirnya jarak mereka tinggal empat tima depa Kau masih belum mau berhenti Bentak Hui Fai Chin kesal Bayangan yang ada di depan mendengar suara bentakannya Tidak terduga orang itu benar-benar menghentikan tangkah kakinya Kemudian dia membalikan tubuh menatap Hui Fai Chin Apakah Anda memanggil aku? Tanya orang itu Sekarang Hui Fai Chin baru melihat jelas orang tersebut tubuhnya kurus kecil Tetapi karena hari masih gelap, dia tidak dapat melihat jelas raut wajahnya Dia tertawa dingin Di tempat ini hanya adakah seorang kalau bukan kau yang dipanggil, siapa lagi? Bayangan kurus kecil itu agak tertegun mendengar ucapan Hui Fai Chin Rasanya aku tidak pernah mengenalmu Buat apa kau memanggil aku? Tanyanya keheranan Buat apa aku memanggilmu? Huh jangan pura-pura bodoh Hayo katakan dari mana kau tadi bentak Hui Fai Chin Dari mana aku tadi? Apa hubungannya denganmu? Bayangan kurus kecil itu malah membalikan pertanyaan Hui Fai Chin Pedang di tangan Hui Fai Chin langsung diangkat ke atas Dan menuding bayangan kurus kecil itu Tentu saja ada hubungannya denganku Siapa yang menyuruh kau mencelakai Yok Siang Kong? Kalau kau mengatakannya terus terang, aku akan mengampuni jiwamu Bayangan kurus kecil itu tampak terkejut sekali Apa yang kau katakan? Mencelakai Yok Siang Kong? Aku sama sekali tidak mengenal orang yang bernama Yok Siang Kong Mengapa aku harus mencelakainya? Sahutnya Masih coba mungkir? Terang-teranganlah di kau menyelinap keluar Dan Kui Hun Cheng sejak tadi aku mengejarmu Mana mungkin salah? Mendengar ucapan Hui Fai Chin Bayangan kurus kecil itu semakin terkejut Cepat-cepat dia merangkapkan kepalan tangannya menura dalam-dalam Kui Hun Cheng Kau Tentunya Toa Xio Chia dan Kui Hun Cheng Siaw Teh masuk ke kota karena abang di rumah sedang sakit keras Dan disuruh ibu membelikan obat Siaw Teh memang pernah belajar ilmu silat kasaran untuk menjaga diri Jadilannya juga agak cepat mungkin Yang membuat Toa Xio Chia salah paham barusan Siaw Teh keluar dari jalan raya supaya bisa cepat-cepat sampai ke rumah Kalau Toa Xio Chia masih tidak percaya Lihatlah bungkusan obat di tangan Siaw Teh ini Tentu Toa Xio Chia salah mengejar orang Sahut bayangan kurus kecil itu panjang lebar Dia mengangkat bungkusan di tangannya tinggi-tinggi Ternyata memang sebuah ungkusan berbentuk persegi Sekali lihat aja sudah ketahuan bahwa memang benar Ungkusan obat Hui Fai Chin juga tahu Kalau di dekat ujung jalan Ki Siang Hang ada sebuah toko obat yang bernama Tiaw Soutong Tampaknya ucapan bayangan kurus kecil ini tidak seperti orang yang berdusa Hui Fai Chin menarik nafas panjang pedangnya ditarik kembali Pergilah Katanya tersipu-sipu Tampaknya bayangan tubuh yang kurus kecil itu gembira sekali Mendengar izin Hui Fai Chin sekali lagi dia meniora dalam-dalam Terima kasih, Toa Syo Chia Abang Siaw Teh sedang sakit parah Sekarang tentu sedang menantikan kedatangan Siaw Teh yang disuruh membeli obat Siaw Teh terpaksa mohon diri selesai berkata Dia membalikan tubuh lalu meninggalkan tempat tersebut dengan bungkusan obal di tangannya Hui Fai Chin melihat bayangan ilu menutulkan sepasang pakinya Tiba-tiba tubuhnya metesat bagai terbang Tujuannya ke arah kota Dalam waktu sekejap metu bayangannya sudah menghitang Dalam kegelapan malam ilmu silat orang ini cukup tinggi Tidak disangka kalau dia adalah penduduk sekitar kota ini Pikir Hui Fai Chin dalam hati Setelah terjadinya halangan seperti ini Orang yang membokong Yok Sao Chun pasti sudah kabur Entah kemana bagaimana Hui Fai Chin bisa mengejarnya lagi Tangan gadis itu masih menggenggam pedangnya erat-erat Akhirnya dia mengambil keputusan untuk kembali ke Kui Hun Cheng Saat itu kira-kira kentungan keempat Di depan gedung rumahnya masih gelap bulita Dengan perasaan berkecamuk Hui Fai Chin menghambur lewat pintu gerbang Dia melihat Hui Gi berdiri termangu-mangu di depan pintu Mungkinkah dia sedang menunggu kedatangan seseorang? Hui Fai Chin menghentikan langkah kakinya Apakah ibu sudah kembali tanyanya cepat? Hui Gi tetap berdiri tanpa menyahut sepatah katapun Lao Ko Ankei, ada apa dengan dirimu? Tanya Hui Fai Chin sekali lagi Hui Gi masih juga berdiri termangu-mangu Dia seperti tidak mendengar peritanyaan Hui Fai Chin gadis itu terkejut sekali Dia menatapnya dengan teliti Rupanya dia tertotok oleh seseorang Lao Ko Ankei Hui Gi mengikuti Tia sejak kecil Ilmu silatnya bahkan jauh lebih tinggi daripada diriku sendiri Siapa yang sanggup menotoknya begitu saja Hati Hui Fai Chin bertanya-tanya Membawa pikiran seperti itu Hui Fai Chin langsung mengulurkan tangannya Dan menepuk dua tempat jalan darah Di tubuh Hugi orang tua itu Mengeluarkan suara keluhan Kedua tangannya langsung dapat digerakkan Sepasang matanya mengejap-kejap Kemudian dia mengedarkan pandangannya Aneh tiba-tiba dia berseru Lao Ko Ankei, bagaimana perasaanmu? Metu Hugi segera beralih kepada Hui Fai Chin Rupanya Tua Shochia yang membebaskai jalan darah Budak Tua Ayah kalau diceritakan sungguh memalukan Budak Tua benar-benar telah dikerjai Orang tiba-tiba di bokong tetapi sama sekal Tidak sempit melihat siapa yang turun tangan Katanya penasaran Kau tidak melihat orangnya tanya Hui Fai Chin Hui Gi menggelengkan kepalanya dengan tersipu-sipu Betul ketika Loa Hu Jin dan Gijin Lo Ya Chu pergi Mereka berpesan agar menjaga pintu gerbang Budak Tua mengantarkan Loa Hu Jin berangkat Setelah mereka agak jauh Budak Tua membalikan tubuh dengan maksud Kembali ke dalam tiba-tiba Kesadaran Budak Tua hilang dan tidak ingat apa-apa lagi Hektometer Fai Chin merenung sekian lama Hui Gi melihat tangan Shochianya menggenggam pedang Dia merasa heran Apakah Tua Shochianya menemukan sesuatu Aku pergi mengejar seseorang baru Kembali aku melihat kau berdiri termangu-mangu di depan pintu Sahut Hui Fai Chin Hui Gi terkejut sekali Apakah Tua Shochianya berhasil mengejar orang itu Aku salah mengejar orang Dia masuk ke kota untuk membeli obat abangnya Yang sedang sakit keras terpaksa aku melepaskannya Sebuah hingatan terlintas di benak Kau Gi Cepat Tua Shochianya masuk ke dalam Budak Tua Akan memeriksa sekitar tempat ini Jangan sampai terperangkap jebakan musuh titik Wajah Hui Fai Chin menjadi pucat mendengar perkataan Hui Gi Eh gadis itu juga tersadar seketika cepat-cepat dia menganggukan kepalanya Aku masuk dulu ke dalam Hui Fai Chin langsung menghambur ke dalam rumah Di bagian belakang di mana terletak kamar tamu masih terlihat adanya penerangan Suasanya tetap tenang seperti semula Hati Hui Fai Chin agak lega melihat keadaan itu Langkah kakinya di peringan dia menerobos masuk melalui jendela yang sama Begitu sampai di dalam, hatinya langsung ciut Suasana dalam kamar sunyi sekali Lentera minyak masih menyala demikian juga lentera yang tergantung di atas Xiao Chui duduk di depan tempat tidur dengan kepala tertunduk Dia tampaknya sedang terkantuk-kantuk Hanya Yok Sao Chun yang terluka parah dan tadinya berbaring di atas tempat tidur Bahkan tidak sadarkan diri, tidak terlihat bayangannya lagi Bahkan sebatang pisau yang disambit oleh orang tadi juga sudah lenyap tidak berbekas Yok Sao Chun sedang terluka parah Tidak mungkin dia tiba-tiba sadarkan diri dan meninggalkan tempat itu Tanpa pesan sedikit pun hanya satu jawaban yang sudah pasti dia telah diculik oleh seseorang Pemiatak orang itu menggunakan siasat memancing harimau meninggalkan sarang Hui Fei Chin cepat menghambur ke depan Xiao Chui dan memanggilnya keras-keras Xiao Chui Xiao Chui titik Rupanya Xiao Chui bukan sedang terkantuk-kantuk Tetapi jalan darahnya juga telah tertotok oleh seseorang Hui Fei Chin merasa terkejut juga panik Cepat-cepat dia menepuk punggung gadis itu agar jalan darahnya lancar kembali Xiao Chui, kemana Yok Siang Kong tanyanya panik? Xiao Chui bagai tersentak bangun dari mimpinya dia mengucek-ucek matanya Xiao Chui, apa yang kau katakan? Aku sedang bertanya kepadamu siapa yang menculik Yok Siang Kong? Bukankah Yok Siang Kong terbaring di atas tempat tidur Xiao Chui memalingkan wajahnya tanpa sadar matanya terbelalak Mulutnya terbuka lebar dia kok bisa hilang? Apakah kau tidak tahu siapa yang menotok jalan darahmu tanya Hui Fei Chin? Semakin panasaran Buddha benar-benar tidak tahu Buddha tadi mendengar suara bentakan Xiao Chui Maka cepat-cepat datang untuk melihat apa yang terjadi Tetapi Xiao Chui sudah melesat keluar melalui jendela Sedangkan Yok Siang Kong ditinggal sendirian di dalam kamar ini Oleh karena itu, Buddha tidak berani menyusul tiba-tiba Buddha tidak tahu apa-apa lagi seperti orang yang tertidur pulas Kau telah ditotok oleh seseorang Apakah kau tidak sempat melihat tampang orang itu? Tanya Hui Fei Chin Mendapat teguran seperti itu, Xiao Chui ketakutan sekali Buddha memang bersalah Buddha ke pantas mendapat hukuman mati Sahutnya gugup Sudahlah orang yang datang itu ilmunya tinggi sekali Dengan mengandalkan ilmu silapmu yang demikian rendah Tentu saja kau tidak dapat melihatnya Aih, mengapa ibu masih belum pulang juga? Benar-benar membuat orang bingung Xiao Chia, menurut pendapat budak Orang yang menculik Yok Siang Kong Pasti hawe leng sembuh Lao Hu Jin belum kembali Mereka pasti masih ada di Sian Libyo Mengapa kita tidak menyusul Lao Hu Jin saja Dan meminta kembali Yok Siang Kong Kata Xiao Chui memberikan saran Hui Fei Chin menganggukan kepalanya berkali-kali Apalah yang kau katakan memang benar Men kita berangkat sahut gadis itu sambil membalikan tubuh dan keluar dan kamar Xiao Chui meraba pedang pendatnya yang terselip di pinggang Ternyata masih ada cepat-cepat dan menyusul Hui Fei Chin Dan belakang majikan dan budak berduaan melangkah dengan cepat hati mereka Sedang kalut baru sampai diputu kedua Mereka bertemu dengan Hui Gi Hui Gi heran mahat kedua orang itu melangkah dengan tergesa Gesa dia segera membungkukan tubuhnya dengan hormat ke arah Hui Fei Chin Toa Xiao Chia, apakah kau mau pergi? Budak tua sudah mencari kemana-mana namun tidak menemukan apapun Kami akan menyusul ibu kesian Libyo Yok Siang Kong telah diculik orang Sahut Hui Fei Chin Hui Gi terkejut sekali mendengar keterangan itu Yok Siang Kong diculik orang? Siapa kira-kira orangnya yang melakukan hal itu? Tidak perlu ditanyakan lagi sudah pasti hasil perbuatan Hui Eng Sembudia Menggunakan kesempatan ketika ibu dan Giji Pek-Pek tidak ada Dan menyuruh orang memancing aku keluar dan rumah kemudian secara diam-diam seorang tokoh yang Berilmu tinggi menyelinap masuk lalu menotok jalan darahmu dan Xiao Chia LH kecuali Kong Tong Pai Siapa yang mempunyai nyali sebesar itu mengganggu Pui Hun Cheng Sahut Hui Fei Chin Jengkel Apa yang Toa Xiao Chia katakan memang benar Tetapi Lao Hu Jin belum pulang kalau menurut pendapat budak tua Apabila Kong Tong Pai berani menyelundup ke Pui Hun Cheng menculik Yok Siang Kong Mereka pasti sudah mempunyai rencana yang matang Kalau Toa Xiao Chia datang kesana dengan tergesa-gesa Mungkin bisa menemui bahaya seandainya benar Bukankah urusan ini bertambah runyam? Maksud budak tua, lebih baik tunggu sampai Loa Hu Jin dan Giji Lo Yacu kembali Kita adakan persiapan yang sempurna baru kemudian mengambil tindakan Tidak menolong orang seperti memadamkan kebakaran ibu dan Gipek Pek Sekarang masih ada di Sian Libyo Kalau kita menyusul secepatnya pasti bisa berjumpa dengan mereka Setelah itu aku akan menceritakan apa yang telah terjadi Dan meminta kepada ibu agar mendesak Hwi Leng Seng Bu mengembafikan Yok Siang Kong Feiji apa yang terjadi di Kui Hun Cheng Angin berhembus suara ucapan selesai Orangnya pun tiba Hwi Hu Jin dan Gih Watu melayang turun tepat di hadapan ketiga orang itu Ibu Sapa Hwi Fe Icin gugup Yok Siang Kong telah diculik orang Tentu saja Hwi Hu Jin terkejut sekali Matanya sampai terbelalak Bagaimana Yok Siang Kong bisa diculik orang? Siapa yang datang ke Kui Hun Cheng tanyanya beruntun Anak juga tidak tahu kemungkinan Hwi Leng Seng Bu yang menculiknya Sahut Hwi Fe Icin Hwi Hu Jin heran mendengar keterangannya Bukannya kau menemani Yok Siang Kong Mengapa kau tidak melihat siapa-siapa? Mereka memancing anak dengan siasat memancing harimau meninggalkan gunung satu Apakah Siaw Chui juga tidak melihat siapa-siapa? Tanya Hwi Hu Jin penasaran Siaw Chui ditotok sehingga tertidur Lalu Lok An Kei juga mengalami hal yang sama Sahut Hwi Fe Icin Hwi Hu Tin langsung tertegun Bisa ada kejadian seperti itu serunya aneh Gih Wat Su mengangkat tangannya mengelus-elus jenggot di bawah dagunya yang panjang Siaw Chui, ceritakan perlahan-lahan mulal dari kejadian yang kau alami Biar Lohu dan Ibumu bisa mendengarkan dengan seksama, katanya Lebih baik kita masuk dulu ke dalam, ajak Hwi Hu Jin Beramai-ramai mereka masuk ke ruangan dalam Hwi Fe Icin Kemudian menceritakan seluruh peristiwa yang dialaminya dengan terperinci Setelah ceritanya selesai, Hwi Hu Jin mendengus marah Tidak salah lagi itulah sebabnya malam ini juga mereka sudah kabur semuanya Ibu, siapa yang kabur malam-malam tanya Hwi Fe Icin Siapa lagi kalau bukan Hwi Eng Sen Bu Juleng Sian Beserta komplotannya nada Hwi Hu Jin terdengar marah sekali Ibu dan Gi Pek Pek bergegas kesian Libyo kami tidak menemukan apa-apa Di sana tinggal sebuah bangunan yang kosong Rupanya mereka ke Kui Hun Cheng untuk menculik Yok Siang Kong Mendengar keterangan itu, hati Hwi Fe Icin panik sekali Ibu, apa yang harus kita lakukan Dia mencemaskan keadaan Yok Sao Cun Hampir saja air matanya mengair lagi Hwi Hu Jin tertawa dingin Hwi Si Olari, kubilnya pasti masih ada masa Kita takut Kong Tong Pai akan memindahkan pusat partai mereka Gih Watu menggelengkan kepalanya perlahan-lahan Hwi Leng Sen Bu tidak mempunyai alasan untuk menculik Yok Siang Kong Katanya Kecuali Hwi Leng Sen Bu Cu Leng Siam siapa lagi? Pertama-tama dia menculik Fe Iji Sekarang dia malah menculik Yok Siang Kong Perbuatan Kong Tong Pai ini sungguh sudah kelewat batas gerutu Hwi Hu Jin Ibu, menurut pendapat anak Mereka pasti belum lari seberapa jauh Kalau kita menyusul dengan cepat, kemungkinan masih bisa kecandak Tukas Hwi Faf Jin Hwi Hu Jin menarik nafas panjang Kalau ditilik dan kera mereka menculik Yok Siang Kong yang demikian misterius Mungkin mereka telah mempunyai persiapan sebelumnya Coba bayangkan mereka bahkan tidak meninggalkan jejak sedikit pun Bahkan tidak ada satu pun dari orang mereka yang terlihat oleh kalian Sekarang Yok Siang Kong sudah terjatuh dalam genggaman mereka Mungkin saja mereka sudah menyiapkan jebakan yang lain Agar kita kembali kecewa lagi pula Yang Ciu merupakan kota yang dapat menembus ke utara Ataupun selatan dimanapun mereka biar berseran bunyi Biarpun orang kita banyak Tapi tidak mungkin kita mengejar secara terang-terangan titik Kelopak Matu Hwi Fai Jin mulai memerah Yok Siang Kong telah diculik oleh mereka Apakah kita harus membiarkannya begitu saja Teriak gadis itu kesal Hwi Hwi Jin melintnya sekilas Tentu saya dia mengerti bagaimana khawatirnya hati putin Kesayangannya itu dia tertawa sumbang Kapan ibu pernah mengatakan akan membiarkan begitu saja? Tetapi saat ini Han masih belum terang lagi pula Urusan mengejar mereka Ibu harus merundingkannya dulu dengan gitek Setelah itu kita baru bisa mengambil keputusan Yok Siang Kong diculik orang dalam Hwi Hun Cheng kita Kecuali Wiyang Pai tidak memperdulikan nama baiknya lagi di Duma Kang Ou Kalau tidak, urusan ini harus diselesaikan dengan tuntas Kedua jan tangan Gih Watu terus mencabut-cabut jenggotnya yang panjang Maksud Pleso, merencanakan dengan lohu apakah sebaiknya menyebarkan cutek lengci Lencana bambu penyebar berita Agar anggota Wiyang Pai dapat dikerahkan untuk mencari kabar tentang mereka Chuo Ho pergi sudah beberapa Han sampai sekarang Belum kembali juga tentu saja dia tidak tahu bahwa telah terjadi sesuatu dalam Hwi Hun Cheng Maksudku, dengan cara yang sama Kita dapat mengabarkan kepada Chuo Ho kedua Chuo Leng Sian meninggalkan Sian Li Biao malam-malam dalam beberapa Han ini Biar bagaimana cepatnya mereka menempuh perjalanan Pasti belum keluar dan wilayah Kiang Wei Tentu saja anggota kita juga bisa menyelidiki jejak mereka Justru karena Chuo Ho tidak ada Maka urusan ini terpaksa merepotkan Jipek Wiyang Sam Kiat merupakan saudara seperguruan yang paling besar si Cehu Selama hidupnya lebih mementingkan keagamaan Dia selalu mengenakan pakaian tosu rumahnya di wilayah Willem Orang-orang menyebutnya Willem Chulo Ji Alaw saudara seperguruan yang kedua Bukan lain dari Gi Watu yang nama aslinya Gi Lem Cheng Sedangkan Lo Sam Lalah Wi Yang Tai Hiap Wi KL N Siau Dialah yang menjadi ahli waris Wi Yang Pai Sedangkan Lo Toa dan Lo Ji El menjadi Hu Hoat Katakalah Hu Hoat ini di dalam setiap partai mempunyai kedudukan yang berbeda Ada lagi yang hanya menggunakannya sebagai sebutan Untuk Toho yang lebih tua Atau tokoh yang lebih penting Seumpamanya murid para Hu Hoat Biasanya dipilih oleh Chiang Bun Jin dari murid-murid yang berbakat Tetapi kedudukan Hu Hoat dalam Wi Yang Pai tidak sama Kedudukan ini sangat tinggi bahkan lebih tinggi daripada Tiang Lo dalam partai Dalam Wi Yang Pai sama sekali tidak ada Tiang Toho Hoat Dalam partai ini dapat mengambil keputusan apapun Tad kata Chiang Bun Jin sedang ada di tempat Anggota Wi Yang Pai tersebar di seluruh Tiang Wei Untuk menurunkan perintah Chiang Bun Jin disebarkan Cutek Leng Chi Sekarang Wi Yang Tai Hiap Hwi KL Nsiao tidak ada di tempat Apabila terjadi sesuatu dalam partai dan harus menyebarkan Cutek Leng Chi Tentu saja Gi Hoat Tzu yang harus bertanggung jawab Apa yang Teso katakan memang kenyataan Tampaknya kita terpaksa menyebarkan Cutek Leng Chi Kata Gi Hoat Tzu dengan nada berat Hwi Fi Chin merasa khawatir terus Ibu, apabila kita sudah menyebarkan Cutek Leng Chi Apakah kita pasti dapat menemukan mereka Hwi Hu Jeng tertawa sumbang Anak, kau jangan khawatir di antara sungai Telaga Dari utara sampai selatan Tersebar anggota Wi Yang Pai kita kekuatan dan ilmu silat Kita tidak kafah dengan pihak Kong Tong Pai Boleh jadi Huleng Senin BL memiliki ilmu silat yang tinggi sekali Tapi kalau hanya ingin menemukan mereka Tentu bukan hal yang sulit Coba kau pikirkan baik-baik Rombongan orang seperti Chuleng Sian tentu akan menarik perhatian orang banyak Bagaimana mereka dapat meloloskan diri dan penglihatan dan pendengaran anggota Wi Yang Pai Yang aku khawatirkan justru tiba-tiba dia menarik nafas panjang dan menghentikan kata-katanya Tentu saja Hwi Fe I Ching menjadi penasaran Dia langsung mendesak ibunya Ibu, justru apa? Mengapa kau tidak mengatakannya terus terang? Hui Hu Jeng mendengarkan wajahnya Matanya menerawang di kejauhan Yang ibu khawatirkan justru Uka Yang Hyok Siang Kong derita Sekarang dia malah terculik oleh Chung Leng Sian entah bagat mana keadaannya Sebagai seorang ibu yang penuh pengertian Hui Hu Jeng tahu perasaan anaknya terhadap Yok Sao Chun Otomatis dirinya juga ikut-ikutan khawatir keadaan calon mantunya sepasang matanya menyorotkan sinar kepedihan Mendengar ucapan ibunya, hati Hui Fe I Ching bertambah cemas Tampak sedih sekali lalu apa yang harus kita lakukan Belum apa-apa dia sudah panik memikirkan Yok Sao Chun Gih Watu Mafah tertawa terkekeh-kekeh melihat kecemasan mereka Lihat kalian ibu dan anak begitu paniknya sampai otak jadi beku Bukankah kesedihan kalian ini terlalu berlebihan Yok Siang Kong dilukai oleh serangan Hui Yan Tonnya Hui Leng Sen Bu Sekarang dia justru culik oleh orang yang sama Kalau dia berani menculik anak muda itu masa dia tidak memperdulikan mati hidupnya Bibir Hui Hu Jeng tampak bergerak Dia seperti ingin menyahut ucapan Gih Watu Tapi orang tua itu tidak memberinya kesempatan untuk menukas Kita baru saja kembalj dari Sian Libyo Di sana kita tidak bertemu dengan Culeng Sian Untuk menolong Yok Siang Kong, kita terpaksa menggunakan kero menusuk dengan jarum emas Dengan demikian racun datam apinya dapat berkurang Tetapi Yok Siang Kong juga tidak berlatih ilmu silat lagi seumur hidupnya Sekarang dia diculik oleh Culeng Sian Kemungkinan dari bencana dia malah mendapat keberuntungan Kata Gih Watu selanjutnya Kata-katanya itu hanya semacam ucapan pelipur lana tetapi katao direnungkan baik-baik Bukan tidak ada kemungkinannya mendengar kata-kata itu Hui Hu Jin menganggukan kepalanya berkali-kali Hui Fei Jin justru mencibirkan bibirnya dengan gaya mengejek Hueleng sembuh sengaja menculik Yok Siang Kong Mana mungkin dia mengandung maksud baik gerutunya Tetap pada saat itu, dua orang pelayan masuk ke dalam ruangan dengan membawa nasi dan empat macam hidangan Semuanya disusun rapi di atas meja Siao Chui membungkukan tubuhnya dengan hormat Gijiloyacu, laoh hujin, Sio Chia silahkan makan Katanya sopan Hui Hu Jin tersenyum simpul Malah siaukat yang dapat berpikir panjang kita sudah berkutat sepanjang malam tentu semua sudah merasa lapar Jipek, silahkan duduk Baik-baik Setelah sarapan, Han juga sudah terang nanti kita suruh Hui Gi utus beberapa orang murid kita yang ada di sini Untuk menyebarkan cutek lengci, sahut orang tua itu sambil kemudian melangkah lebar menuju meja makan Hui Hu Jin dan Hui Fal Jin duduk berdampingan Sedangkan Gih Watu mengambil tempat diseberang mereka agar dapat berbincang-bincang secara berhadapan Siao Chui dan kedua pelayan tadi segera menyendokkan nasi ke dalam mangkuk mereka masing-masing Tepat pada saat itu, tampak seorang pelayan yang lain masuk ke dalam ruangan dengan langkah tergopoh-gopoh dia langsung menjura di hadapan Hui Hu Jin Lapor Lao Hu Jin, Lao Lok Anke menyuruh hamba masuk memberi laporan bahwa di depan pintu datang seorang pemuda dengan dandanan pelajar yang katanya ingin menyampaikan surat untuk Yok Siang Kong Sebetulnya dia sudah mau pergi, tetapi Lao Ko Anke sedang mencarjavan untuk menahannya harap Lao Hu Jin cepat keluar dan melihat Titik Tampaknya orang itu berlari sekencang-kencangnya ke dalam rumah Nalesnya masih tersengaf-sengal, kera bicaranya pun tersendat-sendat Mengantarkan surat untuk Yok Siang Kong Hui Hu Jin langsung curiga siapa orang ini Hamba juga tidak tahu Lebih baik Lao Hu Jin keluar dan lihat sendiri Gih Watu langsung berdiri dan tempat duduknya Kedatangan orang ini sungguh mencurigakan mengapa dia tidak datang lebih awal atau lebih lambat apabila ingin mengantarkan surat untuk Yok Siang Kong Mengapa justru tengah malam begini Bahkan matahari saja betum terbit Lebih baik kita lihat sendiri Di bagian timur baru terlihat segurat garis merah Suasana di sekitarku Hun Cheng masih gelap buli tak tiba-tiba di depan gedung kediaman Wiyang Tai Hiap terdengar suara ringkikan kuda Justru karena nengkikan kuda itu terdengar sampai di dalam gedung Maka Lao Ko An Keh Widi langsung tahu orang yang menunggang kuda tersebut menuju ke Kui Hun Cheng Oleh karena itu juga Dia tidak menunggu sampai tamu itu mengetuk pintu Dia telah menantikan kedatangannya di pintu gerbang Ternyata suara nengkikan kuda berhenti di depan Kui Hun Cheng Kemudian lerdengar suara ketukan pintu sebanyak dua kali Apakah ada orang di dalam disusul suara teriakan pendatang itu Mendengar nada suaranya yang bening dan nyaring Hui Gi segera dapat menduga bahwa usia orang ini masih muda sekali malah kemungkinan besar seorang bocah cilik Dia segera membuka pintu dan melangkah keluar Apalagi yang diduganya hampir tepat di atas undakan batu Depan pintu gerbang berdiri seorang pemuda berdandanan Suseng dia mengenakan pakaian berwarna hijau Wajahnya putih bersih sepasang alis dan matanya sangat indah Tampahnya seorang pemuda yang berasal dari keluarga berada Gayanya lemah lembut seperti orang yang akan terbang Terhempas angin kencang tubuhnya sudah kurus kecil lagi Usianya paling banter antara 16 atau 17 tahun Hui Gi langsung menyambutnya dengar bibir tersenyum Siang Kong ingin eme mencari siapa tanyanya ramah Pelajar itu merangkapkan sepasang kepalanya dan menjura dalam-dalam Numpang tanya kepada Lao Ko Anke Apakah di sini gedung keluarga Hui Siang Kong ing sungguh aneh apakah dia tidak melihat tulisan Hui Hun Cheng yang begitu besar di depan pintu pikir Hui Gi dalam hatinya Tetapi dia tidak menunjukkan keheranannya dari luar Hui Gi tetap tersenyum ramah Betul, sahutnya Kalau begitu, ini merupakan kediaman Hui yang tai hiap tanya pelajar itu kembali Mengapa dia menanyakan sampai demikian terpencih? Apakah dia takut kalau sampai salah alamat? Betul Numpang tanya Siang Kong ini ada urusan apa mengunjungi rumah loya kami ini? Pelajar itu seakan merasa lega mendengar ucapan Hui G.T dia segera menjura sekali lagi Chai He ingin mohon kepada Lao Ko Anke Apakah di sini ada seorang tamu yang bernama Yok Siang Kong? Mendengar pertanyaan tamu ini tentang Yok Siang Kong Hati Hui Gi semakin curiga Entah siapa nama lengkap Yok Siang Kong Yang Siang Kong maksudkan Dere memang sengaja mengajukan pertanyaan seperti itu Wajah pelajar itu merah padam seketika Namanya Yok Sao Chun Wajah Hui Gi sengaja dibuat berseri-seri Oh titik Ada, ada rupanya Siang Kong ini teman Yok Siang Kong Mari masuk ke dalam, ajaknya ramah Tampak pelajar itu agak gugup mendapat undangan dari Hui Gi Cepat-cepat dia menggoyangkan tangannya Tidak usah Chai He ada urusan penting Harus cepat-cepat keluar kota Di sini ada sepucuk surat yang sangat penting Harap Lao Ko Anke serahkan kepada Yok Siang Kong Setelah itu, dia mengeluarkan sepucuk surat yang direkatkan rapat-rapat dari balik pakaiannya Dan menyodorkannya kepada Hui Gi Meskipun Hui Gi adalah seorang kepala pelayan di Kui Hun Ceng Tetapi pengalamannya dalam dunia Kang Ou sudah luas sekali Barusan dia mengundang tamu ini masuk ke dalam rumah Tetapi ditolak langsung dan tampang tamu ini seperti panik mimik Wajahnya ini langsung membangkitkan rasa curiga Hui Gi Hal seperti ini mana dapat mengelabdobi malah tuanya Oleh karena itu, dia tidak mengulurkan tangannya menyambut surat yang disodorkan pelajar tersebut Hui Gi malah mundur satu langkah dan secara diam-diam Sebelah tangannya yang ada di belakang memberi isyarat kepada salah seorang pelayan Sementara itu, dia membungkukan tubuhnya dengan hormat Siang Kong dan Yok Siang Kong merupakan sahabat Kalau begitu seharusnya siang Kong bertemu langsung dengannya, kata orang tua itu selanjutnya Pelajar JTU masih juga mengibaskan tangannya Tidak perlu apa yang ingin Chai He katakan Semuanya sudah tertuang di dalam surat tersebut Terus terang saja, biarpun hamba bersedia mengantarkan surat ini ke dalam Belum tentu Yok Siang Kong dapat membacanya saat ini, kata Hui Gi Oh tampaknya pelajar itu sama sekali tidak merasa aneh Alas ucapan yang dikatakan oleh Hui Gi Kata dia tidak bisa membacanya, orang lain yang membacakan juga sama saja Hui Gi tertawa dingin di dalam hati mendengar nada suaranya Tampaknya pelajar ini sudah tahu kalau Yok Siang Kong sedang terluka parah dan tidak sadarkan diri oleh karena itu Dia bisa mengatakan bahwa apabila Yok Sao Chun tidak bisa membaca surat itu Orang lain yang membacakan juga sama saja hati Hui Gi jadi bertanya-tanya entah dan mana datangnya pelajar ini Dia tetap tidak mengulurkan tangan menyambul surat tersebut Malah matanya menatap pelajar itu berkali-kali bibirnya sengaja mengembangkan seulas senyuman Buahkah hamba tahu apa sih Siang Kong ini tanyanya sopan Pelahar itu meletat Hui Gi belum juga bersedia menemah surat itu diam-diam Dia mulai panik Chai He masih ada urusan penting Haraplah Ok Anke cepat antarkan surat ini ke dalam nama serta si Chai He sudah tertulis di dalam surat Hui Gi seperti sengaja menahan Tarnu itu kembali dia mengembangkan seulas senyuman Memang Siang Kong sudah menutis nama di dalam surat Tetapi apabila hamba mengantarkannya ke dalam dan ditanyakan oleh Lao Hu Jin Coba pikirkan jawaban apa yang harus hamba benkan kepada majikan hamba itu Tampaknya pelahar itu kewalahan menghadapi pertanyaan Hui Gi Dia memandangnya dengan tatapan kurang sabar Baiklah Chai He si Tio, sahutnya apa boleh buat Hui Gi cepat-cepat menjura kepadanya Rupanya Tio Siang Kong Dia memang sengaja mengulur waktu Sekarang Lao Ko Anke sudah bisa mengantarkan surat ini ke dalam bukan kata pelajar itu Pada saat itu, Hui Gi sudah mendengar langkah kaki yang mendatangi dari belakang tubuhnya Maka dari itu, dia baru mengulurkan tangan menyambut surat yang disodorkan pelajar tersebut Terima kasih, Lao Ko Anke Chai He mohon diri Kata pelajar itu baru saja dia Membalikan tubuhnya, Hui Gi kembali mengajukan pertanyaan kepadanya Siang Kong, mohon tanya sebentar apakah surat ini harus hamba serahkan langsung kepada Yok Siang Kong atau hamba serahkan saja kepada Lao Hu Jin Terserah kalau tidak Lao Ko Anke serahkan kepada Lao Hu Jin juga sama saja Sahup pelajar itu Hui Gi langsung tersenyum simpul Harap Siang Kong tunggu sebentar Lao Hu Jin kami sudah keluar sendiri Katanya Pelajar itu mendengarkan wajahnya dia melihat Hui Hu Jin melangkah keluar dan pintu gerbang Di belakangnya mengikuti seorang laki-laki berusia lanjut yang tubuhnya kurus sekat Dia juga melihat Hui Hu Jin diam diam hatinya mengeluh Celaka Aku terkena jebakan orang tua itu Tapi semuanya sudah terlanjur Terpaksa dia mengeraskan hatinya dan membalikan tubuhnya kembali Hui Gi yang memegang surat di tangan segera membungkuk dengan hormat Lapor kepada Lao Hu Jin Tio Siang Kong ini mempunyai sepucuk surat untuk Hyok Siang Kong Tapi hamba disuruh menyerahkannya kepada Lao Hu Jin Katanya melaporkan Hui Hu Jin segera mengulurkan tangannya untuk menyambut surat tersebut tetapi Gi Watu sudah mencegahnya Teso harap tunggu dulu Hui Gi, berikan surat itu kepada Lao Hu, katanya Hui Gi mengilakan dengan dua belah tangan dan menyodorkan surat itu kepada Gi Watu Sejak keluar dari dalam, Hui Hu Jin terus memandangi pelajar tersebut Dia merasa entah di mana pecenah melihat orang ini Tampaknya tidak asing tetapi untuk sesaat dia tidak bisa mengingatnya Ternyata Tio Siang Kong ini sahabat Yok Siang Kong mengapa tidak diundang ke dalam agar bisa berbincang-bincang dengan leluasa Pelajar itu merangkapkan sepasang tangannya dan menjura Hu Jin tidak perlu sungkan Chai He masih ada urusan penting dan sekarang juga harus bergegas keluar kota Maka dan itu, Chai He ingin mohon diri dia menjura sekali lagi kemudian membalikan tubuhnya Xiao Heng Te, harap berhenti sebentar Sementara mereka bercakap-cakap, Gi Watu membuka sampul surat dengan hati-hati Ternyata di dalam sampul tidak ada suratnya sama sekali Gi Watu Membalikkan sampul surat dan menuangkan isinya ke telapak tangan dari sampul surat tersebut Keluar tiga butir pil berwarna merah dan besarnya hanya seperti butir beras Pelajar itu mendengar suara bentakan Gi Watu Tanpa sadar sepasang alisnya langsung bertauterat Otomatis langkahnya juga berhenti Gi Watu mengulurkan tangannya yang mengembam tiga butir obat berwarna merah itu Xiao Heng Te, obat apa yang ada di dalam sampul ini tanyanya dengan matu menyelidik Hui Hu Jin terkejut mendengar pertanyaan Gi Watu Apakah siangkong ini sengaja mengantarkan obat untuk yuk siangkong Wajah pelajar itu berubah merah padam seketika Obat penyembuh luka, sahutnya lirih Bagaimana siangkong bisa tahu kalau yuk siangkong sedang terluka Tanya Hui Hu Jin curiga Cai He dengar kabar dari orang lain Yok Sao Chun terluka pada kentungan pertama malam tadi Sekarang Fajar baru mulai menyingsing dengar kabar dari orang lain yang dikatakannya sudah pasti Dusta Meto Hui Hu In menatapnya lekat-lekat Siangkong ini dengan yok siangkong baru saling kenal atau merupakan sahabat lama Tanya Hui Hu Jin kembali Cai He sengaja datang untuk mengantarkan obat bagi yok siangkong Semua ini adalah maksud Cai He yang baik Tetapi tampaknya Hu Jin menafuh kecurigaan yang besar Cai He tidak dapat berkata apa-apa lagi Sekarang juga Cai He mohop diri Dia menjurah kepada Hui Hu Jin Kemudian membalikan tubuhnya dengan maksud meninggalkan tempat itu Tetap pak tangan Gih Watu masih menggenggam ketiga butir pil obat tersebut Dia mendekatkannya ke hidung dan mengendusnya berkali-kali Wajahnya menyiratkan sinar terkejut Siang Heng Te Dan mana kau mendapatkan obat ini tanyanya heran Ketika itu si pelajar sudah membalikan tubuh dan mulai melangkah Tiga butir obat itu dapat menolong jiwa yok siangkong Bukan racun mengapa ditanyakan dari mana asalnya? Apakah kau kira aku dapat dengan kero mencunada suaranya seperti kurang senang? Tepat pada saat itu Siang Cui juga sudah keluar dan dalam rumah dia berdiri di Samping Hui Fei Jin ketika dia melihat pelajar itu Mulutnya mengeluarkan seruan terkejut Lao Hu Jin, jangan biarkan dia pergi Orang itu adalah putri Hui Leng Sen Bu Cuk Yau Kiyau Kiyau satu inci teriaknya panik Mendengar perkalaan Siang Cui, Hui Hu Jin langsung tertegun Dia Cuk Yau Kiyau? Kau tidak salah lihai Hamba tidak mungkin salah lihat tadi malam yok siangkong berhasil meringkusnya kami berjalan Dan Lui Teng sampai ke Siang Libyo selama itu hamba terus mengikuti Dan belakang bayangan punggungnya itu Sekali lihat siah hamba sudah bisa mengenali Sahut Siow Cui yakin Hui Hu Jin langsung tertawa dingin Siangkong, tunggu dulu rupanya kau merupakan semaran Cuk Yau Kiyau Kiyau Konyo Mimik wajah pelajar itu menunjukkan rasa terkejut Tanpa terasa langkah kakinya menjadi terhenti Apa maksud ucapan Hu Jin ini? Untuk apa Chai He harus menyamar? Masih mencoba mengelak memangnya kau bukan Cuk Yau Kiyau? Sudah terang kau bermaksud jahat Mungkin kau kira dengan kira begini kau bisa meracun yok siangkong Agar lebih cepat mati tuding Siow Cui kesal Tutup mulut bentak pelajar itu saking marahnya orang ini Saripai wajahnya merah padam seperti kepiting rebus budak busuk Apa yang kau ocehkan? Yok Saucun terluka parah Hanya obat ini yang dapat menolong jiwanya Bagaimana kau bisa irngatakan bahwa obat itu racun adanya Mungkinkah kau mengandung maksud baik sindir siow Cui sambil mendengus dingin Hui Fe I Chin Tang Sung menghambur kesam pelajar tersebut Kalau begitu, mengapa kau bisa mengantarkan obat kes ini? Apa hubunganmu dengan yok siangkong bentaknya keras? Hal ini bukan urusan mui sahut pelajar tersebut Aku justru ingin menanyakan kata Hui Fe I Chin Hui Hu Jin menata pelajar itu lekat-lekat Kau memang cu kiaw kiaw tidak usah berpura-pura lagi katanya sinis Gih Wat Tu tertawa terkekeh-kekeh Tidak salah lagi tiga butir Hui Fe I Chin Tang ini Kalau bukan putri kesayangan Cu Leng Sian Rasanya di dunia bulim tidak ada orang kedua yang sanggup mengambilnya Mendengar ucapan Gih Wat Tu Sekali lagi Hui Hu Jin tertegun Obat yang kau masukkan dalam sampul itu benar-benar Hui Fe I Chin Tang tanyanya heran Yang membuatnya bingung justru mengapa Putn Hui Leng Sen Bu Bisa mengantarkan obat mujarab itu ke kuih hunceng? Tentu sah, semua ini bukan atas prakarsa Leng Sen Bu Kalau begitu dia Tidak salah, sahut Gih Wat Tu begitu mengendus baunya saja Lohu sudah tahu kalau obat ini memang Hui Leng Tan Segala macam obat-obatan di kolong langit Im masih belum sanggup mengelabui hidung Lohu Pelaar itu langsung membusungkan dadanya sambil tertawa dingin Tidak salah obat yang aku antarkan memang Hui Leng Tan Yook Siang Kong Terserang oleh ilmu Hui Yan Chu Hanya obat ini yang dapat mengobatinya Rupanya dia memang mengandung niat baik Ternyata kau memang Chu Kiao Kiao seru Hui Fe I Chin Kalau benar, kenapa tanya pelajar tersebut? Bagus sekali bentak Hui Fe I Chin Sambil menggerakan pergelangan tangannya pedang panjangnya dihunus Sehingga terdengar suara berdentingnya Neng Chu Kiao Kiao Dengar orang bilang biasanya kau sangat sombong dan menganggap dirimu paling hebat Mari Nonamu justru ingin sekali mengenal kedasyatan ilmu Kong Tong Pai Umumnya sifat perempuan lebih sabar Tetapi kalau sudah menyangkut orang yang dikasihnya sedikit pun Mereka tidak sudi mengalah Chu Kiao Kiao menatap wajah Hui Fe I Chin yang datar Ketika keluar Hui Fe I Chin memang sudah mengenakan kembali topeng kulit wajahnya Diam-diam dia merasa gadis itu sungguh tidak tahu diri mana mungkin Yook Sao Chun menyukai seorang gadis yang wajahnya selalu kaku dan hampir tidak pernah tersenyum Apakah kau kira kau pantas tanyanya angkuh? Dua orang gadis berdiri berhadapan dengan tangan masing-masing menggenggam pedang tampaknya mereka sudah siap untuk memulai pertarungan Hui Hu Jin segera mengibaskan tangannya Fe I Ji, jangan sembarangan ibu masih ada pertanyaan yang ingin diajukan ke Padanya, matanya beralih kepada Chu Kiao Kiao Chu Kou Nio sengaja mengantarkan tiga butir obat Hui Leng Tan ini Rasanya pasti bukan gagasan ibumu bukan Kalau bukan ide Hui Leng San Bu, sama artinya bahwa Chu Kiao Kiao mendapatkan obat itu dengan kera mencuri Terima kasih telah menonton!